musik 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 berbesarkan kabupaten tegan dengan cara menyebrang perahu sunset tapi temen sobdes wihie luar biasa luar biasa wihie musik 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 kita lagi jalan pelan-pelan ya tengah ini dari Balai Desa Ranggisangakulon kita ambil arah ke timur Sobda arah ke timur alias nyetan alias nyetan ini jalannya seperti ini Sobda kita melakukan perjalanan dengan pelan-pelan kita perjalanan untuk melujuk ke kabupaten tegal tapi kita lewat jalur ini namanya jalur terobotan atau jalur tikus ya Jalur tikus bisa jadi ini jalur tikusnya Sobda karena kata-katanya kita nanti akan menyebrangi sebuah sungai-sungai ya Tengah dan katanya atau segera motor kita juga harus ikutannya beranteng nyebrangnya seperti apa apakah ada tempatan apakah lewat apa pokoknya saya juga belum paham terima kasih makanya simak banyak ya perjalanan kami Ceng sebelum itu bisa jadi diseruput di si sobek ini jelas dong Sobda tuju ngopi di hit ya Ceng ya kita berada di desa Ranggisangakulon yang orang sini kalau menghormat dari kami ya Tengah kalau menghormat dari petualangan wong desa eh mantep Ceng mantap ini Sobda mayoritas di sini apa namanya Nelayan Nelayan dan kemarin di sini diterjepak banjerup Sobda kita lagi melakukan perjalanan konyetan alias ke timur kita bukan lagi jadi kerasakti karena kerasakti itu perjalanan ke barat ya kali ini kita ke timur ya Ceng ya tapi kerap beneran ini Cengnya ini ada jembatan Sobdes yang ini sudah ada selamat datang desa Ranggisangawetan Ranggisangawetan ini sudah masuk di Ranggisangawetan berarti Ranggisangawetan itu luas Sobda berarti setelah dari Ranggisangakulon kita sudah masuk di desa Ranggisangawetan ya Tengah yang orang sini juga salam hormat dari kami ya Tengah dari petualangan wong desa Anjok Mene Sobdes setelah melihat gunung-gunungan ya Tengah kali ini kita dibawa ke pesisir benteng top pesisir Pantai Yes Ah Bacare Oczywiście matiuang ngeceng Apocare roda terus berputar mantap to start dalem aku berdekar dalam alain wih 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 diaya yang Chauhanaw es Aimana Max cursi Asik canuggling hahaha di Indonesia masih terus jalanan kalau masih mengikuti silahkan diseruput kopinya ya Tengah yang orang sini yang orang sini silahkan hadir di kolom komentar sobdesk mantap ini juga ada yang lagi bangunan sobdesk atau itu rumahnya siapa silahkan dikomen mantap ini kita juga baru pertama kali dan pertama kalinya ke pertama kalinya roda si kuda putin menginjakan kakinya di jalur ini jalur ini sobde Oh sobdesk jadi nanti kalau ada salah-salah nyasar nyasar mohon lumrah sobdesk mohon dilumrahkan ya sobdesk karena baru pertama kalinya bang roda kami terputar melewati jalur ini merengk betul ini ada juga 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 manis ini kita berada di peta randu tangga wetang Oh ternyata ternyata sobdesk suasananya begitu asyik di temani dengan langit yang tumbuh ayu menunggu anginnya semelipir sriwing-sriwing ini juga apanya ini namanya ini ini sepertinya sih ada kecuali Taman atau kita tetap kasih lihat yang aku lihat yang aku lihat-kaku lihat-kau 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 nyata sebuah makan sobek om sekatunya yang tahu silahkan hadir di kolom komentar ya tengah terus ada sempatan ada jembatan lagi ini bener-bener ini berusukan ke daerah pesisir sobdesk ya bener-bener ini kita berusaha di daerah pesisir sobdesk setelah kemarin berusaha di daerah gunung-gunungannya tanya di sini ada masjidnya nah ini di Katjongan deh Katjongan Randu Sangawetan Randu Sangawetan Kabupaten Brubes Jawa Tengah wuih ini ada mbak-mbak jamu mbak jamu nih mbak jamu jamu kuat nyetir motor hehehe hehehe anam aning ciciman jamu kuat apa teh jamu kuat bonceng eh ya bener hehehe yang tahu terus hanya silahkan hadir ponong komentar ternyata menikmati sore di daerah pesisir ternyata cukup luar biasa ya penyak nantap ini ceng wih tuasana asyik ya senyak wih luar biasa wih yang kangen daerah sini adanya anak-anak juga sedang bermain wih mantap 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 nah ini jalurnya kemana ceng ini jalurnya kemana kita cari tahu dulu kita cari tahu dulu apakah kesini apa-apa kesini nanti kita mandek dulu sobdesk ternyata dari pertigaan ini kita ambil arah ke kiri kita lanjut perjalanan sobdesk ternyata bener-bener lagi apa namanya eh menikmati sore tengah kalian ngetes jalur jatuh kan ke jalur katanya kalau dari pantai randu sangat indah atau tepatnya di desa randu sangat pulon ya saya ini bisa menembus di daerah kabupaten tegal tanpa harus melewati jalur utama atau jalan pantura ceng lewatnya jalur tikus sobdesk jatuhnya ini nanti kita akan nyebrang pakai perahu ceng ini juga terlihat aktivitas para masyarakat disini disini nah ini kan bahwa ini sobdesk asik-asik sobdesk ini ada sebuah yang terlihat Ya Sobde setelah kita menyebrang menggunakan perahu kita lanjut perjalanan Sobde kita lanjut perjalanan di daerah pesisir pantai berarti kita sudah masuk di jarak Kabupaten Tegel Ceng betul Sobde tadi kita nyebrang itu adalah perbatasannya Sobde kita jelajah antar Kabupaten Teng hehehe bener-bener betul weh luar biasa nih Sobde lusukkan ini bener-bener lusukkan ini sekitar jam piring ini sekitar jam setengah enam ya Sobde tapi kondisi cuaca lagi manis jadi masih terang atau enggak betul karena mungkin terbawa sama aura saya jadi manis asyik 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 Aduh tak akan berhenti waduh aku berpulang asyik asyik eh pendeknya ya pendeknya ya bisa kayak kue ya mananya lempeng ini kita merita kaya oh meneta ya kayaknya eh pantai maning busok deh kayak menurutin jalan saja ya penurutin jalan ini ini yang tengah apabila nanti ada nyasar nyasarnya hahaha ini adalah petualan kami yang pertama dan pertama kalinya ya Tengah betul melintas di antara Kabupaten berpus dan Kabupaten tegal dengan cara menyebrang perahu Ceng sunset tapi temen sobde wihih luar biasa luar biasa taktodok nah sobde yes wihihi mantap 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 tadi adalah sebuah penyebrangannya itu kalau enggak salah namanya kadungan nyatanya kadungan kogdata yang berbatatan di desa randu tangga ketan dan kalau enggak salah ini kita masuk di Morareja kalau enggak salah kalau salah dibetulkan ya Tengah kalau salah silahkan dibetulkan lewat kolom komentar sobat mantap kita masih nekuk lagi kita ambil arah kanan coba tembusnya mendik ini asli bener-bener ini bener-bener video saya belum pernah kesini sama sekali ya Tengah betul kita coba tetes-tet saja apa bila sobdesok desang perangkat ini silakan hadir di kolom komentar ya Tengah atau yang orang sini juga salam dari kami atau salam hormat dari petualangan orang desa mantap mantap walaupun sudah sore tapi suasana nek semakin sadu ini ke pantai Muara Reja kayaknya ini bener ke pantai ini sih bener-bener busukan rupiah karena memang nyong dewe burung pernah menet dan nyong dewe burung pernah melintas di jalur ini hatinya dan ini juga tanpa Google Maps merdeng ini asli real tanpa Google Google Maps yung belum ngerti kita akan sampai kemana ini juga berjalanan lagi sepertinya tadi mungkin adanya mungkin sebusnya ke situ deng dan diunggih ha 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 mungkin ya bener Ceng ini kita sudah masuk di kalau masalah berarti itu perbatasan antara desa Randu Sangawetan dan desa Muara Reja Ceng berarti kita mau masuk di desa Muara Reja Iya di Kabupaten Tegal Ceng wih mantap mantap ini Ceng ada jembatan lagi Ceng ini Ceng wih kone yang orang sini silakan hancur di kolom komentar ya taunya salam-salam saja salam-salam hormat dari kami wih wih mantap sobat mantap sobat ini bener-bener Sob desa wih luar biasa Ceng itu tadi kayak sebuah pelabuhan ya ya teman-teman Bunguara Reja ya Tengah Wih mantap sobat ini barangkali sobat-sob desa pengen jajal jalur ini ya Tengah ini kita sudah membeginkan rutenya atau membeginkan perjalanannya Tengah dan seperti apa kondisi medan jalannya kita juga paling nyakitnya sedikit ada enggak ini joril asli jadi sobat-sob desa tahu kondisinya dan jalannya dan juga bisa tahu kondisi aslinya efeknya dan bisa tahu tembusnya kemana iya nah kalau sudah sampai sini saya udah paham ke oh iya betul ini kalau belok kekiri saya adalah ke pantai Muara Reja ini kita ambil ke kanan Sob desa ambil ke kanan Sob desa ini nanti temunya di jalan lingkar tak tunjuknya nanti Sob desa benora penasaran ya Tengah ini kalau saya udah sampai sini saya sudah paham Ceng karena saya sudah pernah membuat jalan untuk menuju ke pantai Muara Reja di Kabupaten Tegal eh jadi sudah paham eh bener Teng nah ini sobat-sob desa ini adalah perjalanan kami dari Randi Sangawetang sampai ke Muara Reja di Kabupaten Tegal kita dari Kabupaten brebes ke Kabupaten Tegal melompok kali ya saya pelompok kali Iya bener sobat-sob desa ini kita nanti temudah di jalan lingkar brebes kota Tegal nanti tak tunjukkan tak tunjukkan biar sobat-sob desa pikirannya jangan apa namanya Jeng ya eh seperti perkiraan juasa BMKG sehingga enggak tahu tentunya kita nanti saya kasih lihat aslinya sehingga padang-kadang kalau memang itu itu yang dihapai ini gua cepat besok pagi terapas biasa parah nih Aduh Udan gulung cenggak hahaha ini pertama kalinya si kuda putih naik perahu Sob desa makanya terus dukung channel kami supaya si kuda putih naik kapal feri ya tic-cocok ke gunung tinggi dan kuda lagi HP HP lautan tutup dan mau nembangnya tebal asik-cocok depan sudah terlihat jalan lingkar brebes kota segar itu tandanya video kita akan berakhir ya saya kita akan berakhir di jalan lingkar jalan lingkar nanti kita tunjukkan arah-arahnya ceng biar tidak awang-awang nanti kita awang-awangan drop-day ini adalah jalan lingkar mobilnya sudah gede-gede atau ya ini kalau belok ke kanan adalah untuk menuduk ke pusat kota Tegal atau arah ke Semarang ke sana ya tengah kalau belok ke kanan arah ke berbes ke Trebon Jakarta dan sebagainya kalau lurus ke terminal Tegal wih mantap mungkin sampai di sini saja ya sob guys ya terima kasih dan terima kasih baca-baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati